Selamat malam, namo saya Yadik Budaya, namo Budaya. Hadir kembali di acara Live & Mature atau Lamar di Sidi Channel. Bersama saya di malam hari ini, Wahyu Diakbar sebagai hostnya, teman-teman. Buat teman-teman sedarma yang suka menyaksikan acara Live & Mature atau yang baru hari ini menyaksikan acara Live & Mature, ingat untuk melakukan subscribe dan membunyikan lonceng dari Sidi Channel. Sehingga teman-teman akan selalu terupdate dengan konten-konten dari Sidi Channel yang menarik-menarik. Dan tentunya juga syarat dengan Dharma. Seperti pembicaraan kita malam hari ini, tidak jauh-jauh dari syarat dengan Dharma, namun dalam konteks tentang demografi. Kita sudah sering mendengar tentang bonus demografi di Indonesia. Tapi apakah kita benar-benar sudah paham tentang apa itu demografi? Dan tentunya bagaimana kita dapat memanfaatkan demografi? Sehingga sesuai dengan judul kita di malam hari ini, demografi itu bencana atau bonus? Nah, dan untuk membahas itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya, Ibu Melikion. Tapi sebelum kita menyapa beliau, mari kita saksikan terlebih dahulu video profile dari beliau. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Selamat malam, Ibu Meli! Selamat malam, Ibu Budaya! Thank you banget malam hari ini Ibu Meli meruangkan waktu untuk di acara Live and Nature ini. Semoga Ibu Meli sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Saya juga senang sekali punya kesempatan yang berbahagia, saya bisa sharing di sini. Dan buat teman-teman, Bu Meli ini seperti tadi dari video profile yang sudah dinonton, saya perlu menekankan lagi, Bu Meli ini adalah seorang pemerhati pendidikan keluarga, dan juga adalah praktisi mindful parenting, founder dari komunitas menata keluarga, dan salah satu tim ahli di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan juga yang paling menarik adalah sangat produktif dalam menulis buku. Sudah ada sembilan buku yang ditulis oleh Ibu Meli. Dan ada dua buku yang saya yakin adalah bestseller secara nasional. Yang pertama adalah, Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Menidik Anak Dengan Baik? Dan yang kedua adalah, Tur Karakter. Bahkan itu sudah cetakan kedua, Tur Karakter In Action yang barunya. Nah, ini jadi narasumber kita di malam hari ini, sudah sangat cocok bicara tentang demografi. Gimana Bu Meli dapat produktif seperti ini, tertarik tentang keluarga, boleh cerita sedikit nggak Bu Meli? Ya, tentunya, kalau bicara tentang pendidikan keluarga, bagaimanapun, saya kan pernah jadi anak-anak ya, jadi saya ngerasa, apa yang kurang ketika saya menjadi anak-anak, apa yang saya harapkan dari orang tua, jadi sekarang justru menjadi kesempatan buat saya untuk menjadi orang tua yang diidamkan itu seperti apa. Nah, berdasarkan itu sih sebenarnya, jadi saya mencoba mencari solusi dari permasalahan hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, untuk itulah saya sangat concern banget, saya melewati praktek-praktek yang sangat sederhana di dalam kehidupan keluarga. Keluarga sehari-hari ya. Oke, menarik ya. Dari pengalaman personal ya. Jadi, saya ini bukan berdasarkan teori gitu ya, tetapi saya murni itu adalah berdasarkan praktek gitu. Jadi, bagaimana saya mengharapkan seorang anak yang bahagia itu seperti apa. Nah, jadi saya harus menjadi orang tua yang bahagia dulu gitu. Nah, ini yang saya tuliskan di semua buku-buku saya. Di buku-bukunya Bu Meli ya. Jadi, buat teman-teman, nah, di sini dapat lihat ini buku-bukunya Bu Meli yang baru sebagian ya, di sini baru cuma lima buku. Jadi, total sebenarnya ada sembilan buku yang ditulis oleh Bu Meli, dan itu saya yakin dapat didapatkan di toko-toko buku di Indonesia ya. Dari Bu Meli. Oke, nah Bu Meli, tadinya menjadi wajar ya disebut dengan pemerhati ya. Jadi, artinya kalian memperhatikan, jadi sehingga mengetahui di keluarga itu seperti apa, untuk keluarga yang bahagia itu seperti apa, dan kemudian juga membentuk komunitas menata keluarga. Tadi di videonya juga ada kelihatan tuh, trainer-trainer MK gitu ya. Nah, itu boleh, bukan Meli Kiong ya, tapi menata keluarga gitu ya, pas juga. Nah, dari situ, apa sih komunitas menata keluarganya? Jadi gini, saya tuh kan ngerasa ya, kalau tiap kali kalau kita misalnya kayak belajar, nah, secara, saya rasa kan tahu ya, bahwa apapun yang kita belajar, kalau selama 21 hari itu tidak kita praktekkan, ya, itu akan buyar tuh apa yang kita belajari gitu. Nah, dari situ, saya sadar gitu bahwa, kalau kita belajar bersama, kita mau praktekkan bersama gitu, maka apa yang kita belajar itu bisa menjadi sebuah gerakan gitu. Jadi, harapan saya, saya pengen banget orang tua yang sadar tentang pendidikan keluarga itu, kalau kita berkumpul jadi satu, terus kita tiap hari selalu shalin-sharing, karena di sini bukan siapa yang paling bagus, siapa yang paling hebat, itu tidak. Justru, apa yang saya punya, apa yang teman-teman punya, ketika kita bersatu, kita salin-sharing, kita akan sangat kaya banget gitu. Nah, dari situlah akhirnya, saya membangun komunitas itu, harapannya saya adalah, semua orang tua yang terlibat di situ, itu merasakan hal yang sama, kepedulian yang sama, bahwa kita perlu membangun keluarga yang bahagia. Nah, bahagia itu seperti apa, versinya kita masing-masing, tapi dengan komunitas mematak keluarga, nah, di sini yang saya coba mengajak teman-teman itu, mempraktekkan lima dimensi yang selalu kami kampanyekan. Bagaimana kita menjadi orang tua yang mampu mendengarkan, bagaimana kita menjadi orang tua yang tidak selalu menghakimi anak, kita menjadi orang tua yang mampu mengendalikan emosi diri, jadi orang tua yang mengerti bagaimana adil dan bijaksana, serta penuh dengan ulas asih gitu. Jadi, itu inti, apa, core-nya kita gitu. Nah, itulah yang membuat komunitas kami itu, menjadi satu komunitas yang penuh dengan kekeluargaan. Oke, jadi sehingga ini yang tadi menatak keluarga menjadi orang tua, yang tadi yang baik, yang mau mendengarkan, sehingga di situ akan mampu menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas. Dan ini nanti juga ada tujuannya ke sana ya, dengan komunitas ini. Yang di mana tentu ini akan berdampak dengan tadi nih, demografi. Ya, betul. Nah, kalau dari pandangan Bu Meri tentang demografi ini, bonus demografi ya, kan itu digaung-gaungkan nih. 2045 ya, katanya kita akan mendapatkan bonus demografi atau lebih awal lagi? Kalau 2045 itu kan generasi emas ya, kita bilang generasi emas gitu. Tapi untuk mencapai ke sana, kan kita mesti let in step-nya gitu. Nah, sekarang yang sangat saya khawatirkan nih, pribadi saya mengkhawatirkan itu tentang bonus demografi itu gitu. Jadi, kalau bonus demografi itu apa gitu kan, banyak sekali masyarakat kita nggak tahu gitu. Itu nggak tahu gitu. Nah, saya selalu mengumpamakan nih, misalnya, kalau saya mau ngajak nih, ngajak Wahyudi ya, yuk saya mau ajak ke puncak gitu misalnya gitu kan. Nah, kalau saya mau ajak ke puncak kan, berarti kan kamu tahu dong, puncak itu kan dingin, saya harus mempersiapkan mantel, saya harus pakai baju yang tebal kayak gitu kan. Karena kita tahu tujuannya kita ke mana. Nah, sekarang yang namanya bonus demografi yang begitu pentingnya, kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak akan tahu bagaimana kita perlu persiapin apa gitu. Jadi, mungkin saya perlu sekali di sini mau menjelaskan nih ke teman-teman gitu ya, bahwa bonus demografi itu adalah jumlah penduduk usia produktif di sebuah negara lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Oke. Nah, yang produktif itu usia berapa? Usia yang produktif itu adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau yang tidak produktif itu adalah lansia sama anak-anak yang dari bayi sampai di usia 14 tahun itu tadi. Nah, kalau usia yang produktif ini lebih besar, aku bayang yang produktif, yang bagus, yang produktif itu artinya yang bisa-bisa mampu-mampu. Ya, yang produktif lah gitu ya. Nah, kalau ini lebih besar, artinya apa? Artinya bebannya kita kecil nih, karena kecil kan? Nah, Indonesia dari tahun 2020, diperkira 2020 sampai 2030, itu Indonesia punya usia produktif itu 70%. Oke, wow. Itu belum baru tahu nih. Nah, kebayang nggak? 70%. Dan ini hanya terjadi kepada satu negara, itu hanya seumur hidup satu kali. Satu kali seumur hidup. Sekarang kita bisa lihat kayak negara Korea kan. Lihat Korea, begitu membumi anak-anak mudanya itu. Kenapa? Kayak mereka mempersiapkan itu dengan sangat luar biasa. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya kesempatan itu, kalau kita perkirakan sampai tahun 2030, dan sekarang mungkin Wahyu dia aja nggak tahu, kebayang nggak apa yang akan kita dapatkan dengan waktunya masih enam tahun lagi. Ini sangat bahaya banget gitu. Jadi, saya sekali lagi sangat berterima kasih nih, pada Sidi ya, yang mau mengundang saya untuk kita bahas malam ini. Jadi, menurut saya ini sangat penting banget, kalau bonus demografi ini tidak bisa kita realisasikan, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Pas itu malah jadi bencana. Yes. Nah, kalau itu bencananya akan jadi apa? Nah, sekarang kita kalau bicara dengan bencana nih ya, kan namanya semua kan ada dampak positifnya, ada negatifnya. Kita ngomongin dampak positifnya dulu deh, kalau kebayang 70% masyarakat Indonesia ini berkualitas, pendidikannya bagus, punya daya juang, berkarakter, bagus gitu. Makanya kita sangat besar sekali kesempatan kita untuk menjadi negara yang punya ekonomi yang kuat. Kalau 70% ini berkualitas yang bagus. Kalau 70% ini enggak bagus kualitasnya, belum lagi sekarang kita dihantui masalah stunting, dengan kasusnya narkoba, macam-macam kan sekarang masalah sosial ini. Nah, kalau 70% ini enggak usah bilang yang muluk-muluk deh, separuh aja dari 70% itu aja masalah, itu sudah menjadi masalah buat kita. Tapi kalau bagus, dampaknya apa? Sekarang kita bisa lihat seluruh dunia nih, hampir seluruh dunia sekarang kekurangan nih, tenaga-tenaga muda. Ya kan? Kita lihat kayak Jepang aja tuh, mereka tuh udah pusing nih. Kata banyak orang tuanya gitu. Nah, coba kalau kita punya masyarakat yang 70% anak-anak muda itu berkualitas, kita akan bisa mengisihi di seluruh dunia tuh. Luar biasa ya, kalau pada saat itu dapat terjadi ya, kita akan mampu mendistribusikan anak-anak muda kita ini. Ini menjadi satu yang sangat bagus banget gitu, karena negara yang kekurangan tenagaan muda, dia melihat Indonesia begitu banyak, ini prospek nih. Dan sekarang kan kita bisa lihat, bagaimana beasiswa-beasiswa ke Indonesia itu, itu luar biasa loh. Kalau zaman dulu, kalau kita mau beasiswa, kan hanya sekolahnya doang. Ya kan? Sekarang, sekolahnya ditanggung, biaya hidupnya ditanggung, dikasih uang saku lagi. Oke, dan itu dengan sebuah tujuan untuk dapat menarik anak muda kita. Ke negara yang lain. Ya. Wow. Jadi kita di sini jadi kekurangan anak muda dong? Oh ya nggak juga gitu. Kan makanya sekarang kan Indonesia juga dengan program-program beasiswa Indonesia gitu kan, itu juga kita juga luncurkan terus gitu ya, supaya pendidikan itu merata, kayak gitu ya. Jadi anak-anak yang pintar, tapi dia nggak punya kesempatan untuk sekolah, nah disitulah pemerintah juga menyediakan. Oke. LPDP itu tadi gitu kan. Berarti ya disitulah pemerintah juga benar-benar juga memperhatikan hal tersebut gitu. Ya, sangat. di satu sisi, selain pemerintah, berarti yang tadi, berarti ya di keluarga ini sendiri juga perlu sangat aware, tahu, sehingga juga dapat mendukung program ini. Ya, betul. Jadi kayak sekarang kita di dalam keluarga gitu ya, bahwa sekarang kan kalau kita bicara dalam pendidikan, itu kan trisentra pendidikan ya. Jadi anak tuh ada di rumah, ada di sekolah, dan satu lagi dia ada di lingkungan gitu. Sekarang kalau di dunia kerja kan, kita tidak selalu memilih, memilih apa, memilih pekerjaan yang pintar doang kan gitu. Tapi juga harus melihat bagaimana yang dia punya hati, dia punya karakter yang baik. Nah, disini lah tugasnya orang tua gitu, peran orang tua itu tadi gitu. Nah, sayangnya, sayangnya, banyak sekali yang masih belum aware, itu bahwa pendidikan keluarga ini penting. pentingnya. Untuk mendukung tadi bonus demografi itu. Betul. Betul. Oke, oke. Nah, kalau tadi itu bonusnya, baiknya, bencananya apa? Nah, kalau kita ngebayangnya ya, kalau kita bencana itu, kebayang kalau kita punya, masyarakat kita, anak-anak muda kita terpapar, dengan narkoba, pornografi, dan lain-lain, itu tentu kan pasti tidak berkualitas. Belum lagi yang sekarang kita lihat stunting. Stunting itu, luar biasa sekali. Terus kan, penurunan di kecerdasan, IQ-nya, segala macam. Akhirnya apa? Kita nggak bisa bersaing. Nggak punya daya juang, anak-anak kita. Nah, akhirnya apa? Akhirnya punya lowongan kerja, punya kesempatan, tetapi dia nggak bisa mengisi. Nggak bisa diterima di dunia pekerjaan. Nah, akhirnya apa? Akan timbul pengangguran. Pengangguran itu kan nanti jadi beban sosial, kan? Gitu. Dia nggak bisa kompetitif, gitu kan? Dia nggak ngerti bagaimana. Karena apa? IQ-nya itu yang, sangat rendah itu tadi. Nah, itu dari mana? Dari keluarga. Keluarga mengetikah sih bagaimana asupan gisinya, gitu ya. Kan stunting itu bukan hanya terjadi pada masyarakat yang menengah ke bawah loh. Masyarakat yang menengah ke atas pun itu bisa sangat mengalami. Kayaknya nggak sadar dengan pemberian gisi, sekarang semua kan pakai fast food ya. Kayak gitu. Bagaimana? itu juga penyumbang. gitu. Terus orang tua yang semua anaknya serba diberi, sehingga dia nggak punya daya juang. Ya, kena sedikit, senggol dikit aja udah be, udah klepek-klepek gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, betul itu. Ya, kalau nggak nanti, artinya ini juga menjadi, kalau kita bicara tadi, supaya generasi emas jadi tidak terjadi dong. dimana pemerintah kan ada mau Indonesia maju, atau menjadi negara maju. Indonesia emas. 100 tahun Indonesia nih. disitu ada menjadi Indonesia bas, atau Indonesia kan dari berkembang mau jadi maju nih. Nah, salah satunya pasti kita butuh anak muda-anak muda yang produktif. SDM-nya. SDM-nya itu mengangkat. Betul. Dan kalau itu tidak terjadi, ya itu impact secara kesuluran dikitanya sendiri juga tidak akan majuin. Kita akan begini-begini aja gitu ya. Ya, itu bahaya banget. Sayang sekali. Sangat sayang. Ya. Makanya sekarang saya bilang, kayak kita di pemerintah, itu juga sebenarnya, coba, ya, kita tidak boleh menyerahkan semuanya kepada pemerintah ya. Nah, khususnya misalnya hari ini kita bisa di komunitas buddh, gitu ya, keluarga-keluarga buddh, lewat biara, lewat apapun, gitu ya, perusahaan-perusahaan, gitu ya. Nah, itu mulai gitu, kita terus kempen bahwa pentingnya pendidikan keluarga. Oke, karena Ci, tadi kita mungkin sedikit buddh, ya, dari kacamata buddh, ya, di pendidikan keluarga. Karena kan salah satu yang sering terjadi ini kalau di pendidikan, di buddh, ya, sedikit-dikit tergantung karma. Jadi, seakan-akan kita pasif ya, kayak nggak mampu ngapa-ngapain, pasra aja, gitu. Ya, udah karmaku, gitu. Nah, tapi kalau dari kacamata Bu Meli, gimana terkait dengan ini sebagai keluarga, bagaimana, apa, mendukung pendidikan anaknya, atau mendidik, yang sehingga tidak hanya bergantung pada karma masa lalu, gitu. sebenarnya kalau kita lihat di Sigalowada Sutta, itu kan jelas ya, jadi, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak, bagaimana terhadap anak, terhadap orang tua, itu kan sangat jelas banget, gitu. Jadi, sebenarnya tidak kita pasrah, gitu, bahwa orang tua punya loh, kewajiban untuk memberikan warisan kepada anak. Jadi, kita mesti tahu bahwa, apa, anak kita tuh bisa punya, dapat jodoh yang tepat, gitu. Bukan berarti kita mencarikan jodoh buat si anak kita, gitu. Nah, sebenarnya, mencarikan jodoh yang tepat, itu bagaimana kita memberikan contoh teladan kepada anak kita. Misalnya, kalau anak saya laki, gitu ya, nah, supaya anak saya yang laki-laki itu nanti akan dapat pasangan yang baik, saya kasih contoh kepada dia, kira-kira, menjadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, itu seperti apa sih, gitu. Supaya nanti anak saya punya contohnya, bahwa ketika dia mencari pasangan yang baik, itu yang seperti apa, gitu. Jadi, ini kelihatannya sederhana, ya, tapi itu ada di sutannya kita, gitu. Jadi, bukan berarti kita pasrah, yaudahlah, kali ini tuh kayak judi deh, menang atau kalah, Ya, nggak bisa kayak gitu, gitu ya. Jadi, that's why, kenapa saya tulisin ini, berdasarkan praktek. Nah, ketika saya pengen punya keluarga yang bahagia, saya pengen punya pasangan yang baik, gitu ya, saya perlu mengkondisikan itu, gitu. Bagaimana saya membangun komunikasi dua arah dengan suami saya, terus, ya itu, lewat yang lima dimensi itu luar biasa banget, gitu. Kemampuan kita mendengarkan, terus bagaimana kita mengendalikan emosi. Kalau dua-dua orang emosi, kan nggak mungkin ada dapatkan kebahagiaan dari situ, kan. Nah, ini yang saya paling nggak bisa terima juga, kalau, oh, pernikahan itu, seperti, udahlah, kayak, kayak apa, sendok dan garpu dalam, dalam, piring, gitu. Kayaknya, excuse banget, gitu ya, gitu. Kalau buat saya, kalau nggak perlu bunyi, kenapa harus bunyi, gitu kan. Nah, saya mencoba, menciptakan, menciptakan itu, dan, dan menurut saya, kita diajarkan untuk memilih, kita maunya seperti apa. Jadi, bukan pasrah. Bukan pasrah, ya. Tadi ada kata kunci dari Bu Meli itu adalah, mengkondisikan, kita maunya seperti apa. Artinya, kita yang secara aktif, memilih, kita mau seperti apa kehidupan ini, dan kita mampu mengkondisikan hal tersebut. Seperti itu, ya. Betul. Nah, disini saya kan tuliskan, misalnya, cerdas bersahabat dengan mertua, gitu. Nah, ketika saya tinggal sama mertua, gitu. Nah, itu kan artinya, saya mesti memberikan teladan kepada anak saya, gitu. Bagaimana merawat orang tua, bagaimana suami saya memperlihatkan dia, menjaga orang tuanya. Nah, itu yang akan diteladannya oleh anak-anak kami, gitu. Gitu. Jadi, nah, itu kan artinya mengkondisikan, kan. Benar nggak? Nah, sekarang kan banyak juga, anak, oh, saya tidak mau ya tinggal sama mertua, gitu. Kan ada yang kayak gitu. Nah, artinya dia tidak bisa mengkondisikan keadaan itu, gitu. Kalau buat saya, ya, saya sangat beruntung banget menjadi umat buddhis, gitu. Jadi, saya tahu bahwa apa yang saya tanam. Kalau saya tidak tanam, saya nggak mungkin akan bisa manen nanti, gitu. Jadi, menurut saya sangat fair play banget, gitu. hatinya dari kitanya tergantung dari kita mau seperti apa, Itu seperti yang Buddha ajarkan. Semua itu tergantung dari kita juga. Untuk mengkredit, mau seperti apa. Bahkan ya, bahkan ya, kalau kita di buddhis itu sampai, kan saya pernah baca buku tentang bagaimana menjadi orang tua berhati buddha, gitu. Itu luar biasa banget, gitu. Jadi, kalau hubungan saya dengan anak saya, itu kan berarti kan kita ada hubungan jodoh karma, nih. Hari ini dia jadi anak saya, mungkin di kehidupan yang lalu, dia jadi orang tua saya, loh. Nah, kalau saya memikirkan bahwa dia adalah orang tua saya, ini kesempatan banget di kehidupan sekarang, untuk saya membayar, itu, membayar hutang budi saya kepada orang tua saya, jadi saya perlakukan anak saya dengan baik, saya mencintai dia dengan baik. Wow. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita bisa berpegang seperti itu, nggak mungkin kalau kita sayang sama anak kita, anak kita nggak sayang sama kita. Kan kira-kira kayak gitu kan. Jadi, saya pengen banget, menyampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya, umat buddhis itu, jangan selalu merasa pasrah dengan karma. Karma itu bisa kita create. Kita create, ya. Dan tadi juga dari, Bu Mery yang menurut saya sangat touch ya, di saya sendiri, waktu Bu Mery menceritakan itu, bagaimana kita sebagai orang tua, buat teman-teman yang menonton, yang jadi orang tua, atau bahkan jadi anak, ya, dua sisi juga, tapi karena tadi ada sebagai orang tua, melihat anak, juga adalah, kemungkinan besar, di kehidupan lampau adalah orang tua kita, dan, saat ini kita punya kesempatan, untuk membayar, dan menganggap mereka juga seperti orang tuanya kita, maka, kita pasti akan penuh dengan cinta kasih, warasasi untuk merawat mereka. Dan juga anak juga dapat melihat bahwa orang tua kita itu, ya orang tua, tentu menjadi momen kita untuk merawat mereka. Kalau itu terjadi, dua ini melihat hal seperti itu, itu luar biasa sekali, perputaran istilahnya, apa ya, kebaikan yang di dalam keluarga itu ya. Ya, dan itu otomatis kalau kita kaitkan tadi dengan sesuatu yang lebih luas, demografi itu, ini tadi skup kecil nih, keluarga kecil. Nah, itu sel terkecil. Jadi, keluarga itu adalah sel terkecil sebuah negara. Oke. Jadi, sel terkecil itu penting sekali. Nah, kalau semua sel terkecil ini kuat, makan negara kita akan kuat. Tidak seperti cancer ya, jadi kalau misalnya cancer itu selnya ada satu sel yang rusak, dia makan sel yang lainnya jadi rusak gitu. Tapi kalau kita punya sel-sel yang kuat ini, maka negara kita juga menjadi kuat, dan tadi demografi itu terjadi, dan sehingga impactnya ya, impactnya itu akan luar biasa buat si sel terkecil ini juga. Negara kita akan jadi kuat. Pas negara kuat, di sini kita juga akan dapat benefit dari sana ya. Ya, betul. Wow. Kebayang ya. Ya, tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan. Jadi, betapa hal-hal kecil yang sekarang saya lakukan, yang buat orang lain itu tidak seksi untuk diperjuangkan. Jadi sekarang saya mau kasih tahu bahwa pusatnya itu ada di sini. Kalau ini semua kuat gitu ya, maka kita akan selamat. Tapi kalau sebaliknya gitu ya, makanya saya soal bilang, saya enggak tahu saya bisa hidup lagi enggak sampai 10 tahun yang akan datang. Ya kan? Ya gitu. Jadi, ya minimum saya meninggalkan jejak. Sesuatu yang luar biasa sih. Artinya berarti kita mulai dari sel terkecil. Untuk bonus demografi itu sehingga tidak jadi bencana. Kita tentu, kita tidak mau dong. Teman-teman pasti tidak mau itu jadi bencana. Kita mau bonus demografi itu benar-benar jadi bonus. Yang memberikan efek yang baik terhadap negara kita, dampak yang baik dan dampak yang luar biasa. Itu yang tadi Bu Meri katakan. Bagaimana kita dapat mengimport, apa pun mengimport, apa mengajak anak-anak muda kita yang produktif atau apapun itu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara ini. Ya, betul. Nah, untuk itu dimulai dari sel terkecil. Tadi, keluarga. Nah, kalau misalnya, nanti saya, sebelum kita bahas lagi ke sel terkecil ini, selain dari keluarga, apa lagi yang kita perlu perhatikan sehingga demografi ini benar-benar jadi bonus gitu. Nah, jadi, kalau sebagai orang tua nih, sekarang yang terjadi nih ya, sekarang tuh banyak orang tua yang menyerahkan pendidikannya tuh ke sekolah. Ya, menyerahkan ke sekolah. Nah, sementara orang tua juga sibuk kerja. Yang kasihan sebenarnya anak-anak ini. Ya, jadi, antara sekolah dan orang tua ini kucing-kucingan nih. Si orang tua bilang, saya udah bayar loh, supaya sekolah yang mendidik anak kami gitu. Nah, sementara tugas guru di sekolah dengan sistem pendidikan yang ada di sini, yang sangat banyak banget paperwork-paperworknya, sekolah tuh berharap bahwa anak yang dikirim ke sekolah itu adalah anak-anak yang sudah dididik oleh orang tuanya. Jadi, kebayang nggak di rumah tidak dididik, di sekolah tidak dididik, dan dikejar itu ada kognitif ininya aja. Jadi, jadilah anak-anak yang ya sekarang kita bisa lihat. Jadi, apapun yang terjadi pada anak-anak yang sekarang banyak bahkan orang komplain dengan Genji yang kayak begini-begini, kita nggak usah komplain. Jadi, semua itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan terhadap si anak-anak ini. Jadi, makanya saya kenapa saya terus datang ke dalam dunia pendidikan, saya akan sharing dimanapun gitu, supaya semakin banyak orang tuanya yang sadar bahwa kita nggak bisa cuma hanya menyerahkan ke sekolah. Jadi, kita perlu berkolaborasi. Biar sekolah ngajarin anak kita secara kognitifnya, dan kita orang tua ambil bagian, mendidik anak kita. Jadi, dua bagian. Ini dapat ya di dua sisi. Nah, ini juga menarik Bu Ben. Tadi kan ngomong soal Genji ya. Kita tahu bahwa kan sekarang ini kayak dikenali Genji itu generasi apa, strawberry ya. Strawberry generation ya. Strawberry generation yang gampang lembek dan sebagainya. Itu gimana dong kalau banyak dianggap ya sebagai strawberry, terus gimana mau jadi bonus demografi nih kalau kayak gitu. Nah, kan kembali lagi. Yang membuat anak itu menjadi strawberry siapa? Kan orang tua kan? Anak semua diberi. Semua serba diberi. Sehingga si anak itu kan nggak tahu bahwa dia tuh perlu berjuang. Gitu kan? Jadi, kita nggak bisa nyalain mereka. Nah, sekarang yang harus kita ini adalah mudah-mudahan tuh masih punya kesempatan saya datang kepada anak-anak usia yang masih kecil-kecil, buka mata orang tuanya gitu. Bahwa ini anak-anak kamu itu adalah akan pengisi demografi nih. Kedepan tuh tantangan tuh seperti ini nih. Kenapa iya kita harus membiarkan mereka seperti itu? Dan sekarang setiap kali kalau saya bicara sama anak orang tua yang millennials, yang muda itu, sekarang mereka sampai yang tertegun gitu. Ketika saya sharing tentang masalah ini gitu. baru aware, baru kebuka matanya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, nggak ada jalan lain. Keduali kamu bangun kolaborasi dengan sekolah. Jadi, kita jadi orang tua tuh bener-bener mendidik anak kita secara karakter. Biarkan sekolah yang mendidik anak kita secara kognitif. Jadi, sekarang ketuker, orang tua kejar anak-anaknya di sekolah, udah diajarin di rumahnya, tetep, vaksin anaknya. Khusus lagi. Nilai matematikanya 100. Sampai anak itu yang banyak. Dia nggak pernah merasain dirinya happy. Gimana dia mau tahu? Kebahagiaan tuh apa sih? Jadi, karena mungkin ada sebuah stigma, nggak sih, di masyarakat kita kalau nilai sekolah bagus itu bangga? Itu dulu. Itu dulu sebenarnya. Sekarang nggak? Sekarang makanya saya bilang, kalau orang tua yang masih ngerasa bahwa dengan adanya competition itu terus yang membuat si anak-anak itu berhasil, saya rasa, kan kita udah tahu kan, banyak-banyak yang terjadi. Soalnya dari zaman-jaman kita kecil juga, lihat aja teman-teman kita yang sang juara tuh akhirnya finally dia jadi apa. Terlalu depressed, malah tidak jadi orang. Tidak jadi sesuatu, malah jadi tertekan. Jadi, maksud saya, saatnya lah sekarang kita tuh kan, apalagi sekarang kan udah global ya. Jadi, kita tuh udah harus bicara tentang bagaimana kolaborasi. Jadi, bukan lagi kompetisi aja. Nah, ini yang memang tidak mudah gitu ya untuk ngedrive ke sana, tapi perlahan lah kita udah mulai bisa membuka apa ya mata dari orang tua-orang tua muda. Oke, berarti ini yang kalau saya nanggap sejauh ini, untuk bonus demografi ini menjadi bonus, kita mulai dari starter kecil kita, yaitu adalah keluarga. Dan di dalam keluarga ini dimulai dari orang tua. Artinya, orang tua ini juga perlu memperhatikan anak-anaknya ini, karena anak-anaknya mereka inilah yang nanti akan ke sana. Dan dari mereka ini, perlu mau mendidik. Bukan hanya sekedar menyerahkan ke sekolah, dan hanya fokus kepada kognitif. Tapi, tidak mendidik mereka. Jadi, orang tua juga perlu mau mendidik mereka secara karakter yang tadi. Sekolah ke sini, orang tua ke sini. Iya. Seperti itu ya. Itu kan jadi bagus ya. Iya, jadi bagus. Nah, untuk mampu ke sana, Bu Mari. Orang tua perlu seperti apa? Tadi, Bu Mari ada bilang 5 dimensi ya? Iya, perlu belajar. Oke. Belajarnya gimana? Mungkin kemana, atau dan apa, gitu. Mereka belajar. Kalau kita bilang belajar, belajar itu kan, ya, belajar itu harusnya long life learning ya, gitu. Jadi, sumber untuk belajar itu banyak banget, gitu. Nah, salah satunya, bisa ikut medsos, gitu ya. Kami juga bangun di Youtubenya saya, gitu kan, kita ada menata. Youtubenya apa? Mel C. Melikyong ya, kita Youtube Melikyong. Terus, kita sekarang juga masuk ke TikTok. Jadi, menata keluarga. Jadi, kita bikin Instagram, menata keluarga, gitu. Dan, sekarang saya juga libatkan anak-anak muda, cara menyampaikannya, kan udah gak sama dengan cara saya sampaikan, ya. Sekarang, caranya tuh lebih, lebih mengikuti kekinian, lah, gitu. Jadi, saya rasa bahwa anak muda sekarang juga mulai aware, mulai aware, gitu ya. Itu, itu satu hal yang sangat mengembirakan, gitu. Artinya, kalau misalnya buat teman-teman, sekali lagi, kalau mau belajar, saya yakin teman-teman akan belajar banyak dari Ibu Meli. Karena, kalau saya, saya personal, bagaimana mengenal Ibu Meli itu memang seorang praktisi parenting. Ya, jadi sudah melalang buana, lah, istilahnya. Jadi, buat teman-teman, tadi ada di YouTube, ya, Ibu Meli? Ya, ada YouTube. Menata Keluarga. Menata Keluarga. Sambung semua, atau apa? Menata Keluarga. Di TikTok juga ada. Ya, TikTok juga Menata Keluarga. Terus, Menata Keluarga. Jadi, di situ, kalau memang ada pertanyaan, boleh DM di sana, kan? Boleh, boleh. Oke, jadi, untuk nanti dibantu, dijawab, atau untuk, mungkin konsultasi lebih lanjut, bila teman-teman membutuhkan konsultasi dengan Ibu Meli di situ, ya. Ya. Oke, oke, luar biasa. Nah, sebenarnya, kalau dari, jadi penasaran dengan Ibu Meli tadi, final objektifnya Ibu Meli dengan ini semua apa? Saya cuma hanya, ultimate, ya, mungkin ultimate objektifnya, gitu. Saya cuma hanya, pengen, kesempatan yang satu kali seumur hidup di negara kita ini, itu tidak terlewatkan, gitu. Jadi, makanya saya selalu menghimbau, agar siapapun, gitu, nanti hari ini, Wahyudi udah tahu tentang bonus demografi, ayo kita terus sampaikan, sampaikan di manapun kita berada, bahwa bonus demografi itu begitu penting untuk kita orang realisasikan. Jangan sampai bencana itu yang datang, tapi kita mewujudkan yang namanya bonus demografi. Oke, oke. Dan ini berarti sebenarnya, kalau saya nangkap juga, kuncinya di pendidikan. Ya. Bapak dikatakan seperti itu gak sih? Gini. Nah, kalau pendidikan itu kan orang selalu berpikir bahwa pendidikan itu hanya pendidikan formal di sekolah. Padahal pendidikan itu ada tiga. Jadi, ada formal, kalau formal yang pergi ke sekolah. Ada yang non formal, non formal itu yang kayak ngeles-ngeles, gitu ya, PKBM, kayak gitu. Dan informal. Informal itu ada orang tua di rumah. Jadi, pendidikan itu harus tiga. Saya ingat banget almarhum Bapak Daud Yusuf, dia bilang, bahwa namanya sebuah negara itu bisa maju, kalau education-nya maju. Jadi, education itu pendidikan itu, bukan hanya school education, tapi harus ada home education. Nah, saya bergerak di home education ini. Makanya saya sangat concern banget untuk campaign, namanya pendidikan karakter, makanya saya tulis buku tur karakter. Jadi, semua titik-titik karakter yang ada di rumah saya, bagaimana saya praktekkan terhadap anak-anak kami, itu yang saya bukukan. Boleh ceritain sedikit, dari buku tur karakter itu seperti apa? Nah, contoh nih ya, gitu. Jadi, saya tahu perkembangan teknologi kan, kita nggak bisa nahan ya. Kita nggak akan bisa mengkab nih. Tapi, karena perkembangan teknologi itu, saya 10 tahun yang lalu, saya sudah melihat ke depan. Bahwa orang-orang itu akan melihat, betul nggak sih apa yang dilakukan oleh Ibu Melikyok? Ya kan? Nah, saya sudah melihat itu di tahun 2013 itu. Nah, ketika saya tahu, bahwa nanti orang akan melihat, eh bener nggak Ibu Melikyok, kalau ngomong gitu, gitu kan? Saya buka rumah saya untuk umum waktu itu. Jadi, saya bikin namanya tour karakter. Orang akan bertanya sama saya, Bu Melikyok, mau bawa saya ke mana? Mau ke puncak kah? Mau ke laut kah? Gitu kan, ya gitu. Ternyata, Bu Melikyok bawa saya ke rumahnya Bu Melikyok. Nah, rumah saya kan kecil. Nggak bisa banyak. Cuma 10 orang, 10 orang, satu slot datang ke rumah saya, dan saya ceritain tentang detail-detailnya, bagaimana saya mendidik anak kami, itu ya, dia peduli terhadap orang lain. Contoh, bagaimana keran air, keran air yang di rumah. Ketika saya pernah kerjasama dengan World Vision waktu itu, Jalan Parenting, Nah, disitu dia punya satu program yang namanya mengumpulkan donasi untuk program air bersih di NTT. Nah, jadi waktu itu bikin kayak kotak gitu, terus ada gambar tuh, bagaimana anak NTT itu butuh air satu jiri, dia perlu menggali sampai 10 meter ke bawah. Nah, cerita itu yang saya bawa pulang ke anak saya, saya kasih lihat kotak donasinya, dan saya komper kasih mereka. Betapa beruntungnya kalian, lewat keran ini buka aja, kamu sudah bisa dapat air gitu. Beda sama saudara kamu gitu. Nah, di keran air saya tempelin, setetes air ini berguna buat saudara kita di NTT. Jadi, disitu juga saya mengajarkan tentang nasionalisme. Bahwa dia punya saudara sebangsa dan setanah air yang butuh perhatian gitu. Nah, jadi setetes air itu. Nah, sejak saat itu, anak saya dulu kan, kalau sikat gigi, airnya lucu, dia sikat gitu kan, padahal air itu kan airnya kebuang, cuci tangan gitu. Nah, sekarang gak berani. Sejak saat itu, begitu saya tempeli gitu ya, dia ingat gitu, bahwa, kalau saya iri ini saudara saya di sana itu seperti ada empati. Nah, itu yang hilang nih, dari masyarakat kita yang sangat banyak sekali yang sudah tidak pernah lagi pendidikan tentang bagaimana membangun hati, empati. Ini yang sudah gak ada. Nah, ini yang saya mau sharing nih, apa yang dilakukan dari Bu Meli, di karakter di rumah itu ya. Jadi teman-teman, kalau mau punya referensi, teman-teman dapat mencari buku. Ya, ini buku tour karakter in action ini baru diterbitkan ulang lagi sama Alex Media. Alex Media ya. Jadi, referensi yang baik sekali. Buat teman-teman. Nah, waktu Bu Meli cerita gini, tergelitik oleh saya gini, kita bicara tentang bonus demografi. Ini kan berarti bicara Indonesia. Ya. Saya kayak punya sebuah persepsi bahwa, kayaknya gak semua orang nasionalis deh. Tidak semua orang misalnya memikirkan, apa sih kepentingan Indonesia bonus demografi? Misalnya ya gitu. Kayak saya punya persepsi seperti itu gitu. Kalau dia tidak tahu apa itu bonus demografi, mungkin persepsi itu bisa jadi. Oke. Tapi kalau setelah tahu bonus demografi, mungkin hari ini, kalau saya sudah ngomong sama Wayudi, mungkin nanti malam kamu tidur, kamu akan mikirin terus nih. Betul gak? Karena suka gak usah, pasti impact terhadap saya sebagai warga negara Indonesia. Iya. Nanti, kalau kebayang, kalau SDM semuanya gak bagus, itu jadi beban sosial nanti. Artinya saya juga akan menanggung. Kamu juga akan menanggung. Kalau kamu di dunia usaha, kamu akan menanggung. Kamu cari tenaga kerja itu gak ada tuh. Misalnya. Orang begitu banyak, tapi gak ada yang cocok. Sekarang pun sudah terjadi. Itu kita di tempat saya tuh kayak gitu. Betul. Wah, yang cari kerja banyak. Iya, gitu kan? Tapi yang cocok, iya. Nah, salah satu yang membuat saya sangat semangat untuk membangun ini, itu alasannya. Jadi saya bilang, ini yang mau cari kerja banyak. yang butuh tenaga kerja banyak orang di toko yang sama gak ketemu. Kenapa? Dan ternyata, dari dunia pendidikan kita, 87% yang keluar dari dunia pendidikan itu tidak cocok dengan bakatnya. Tidak sesuai dengan minat bakatnya. Dan mungkin juga tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan ini. Tidak sesuai, ya. Jadi dari pembicaraan ini menginspirasi saya juga sih, Bu May. Artinya menginspirasi saya untuk, karena kan saya juga di tempat saya bergerak di, saya memegang perhatiannya. Jadi membuat saya jadi berpikir selain mendidik mereka, jadi saya perlu lebih serius untuk mendidik mereka lebih siap kerja lagi. Yes. Mungkin mereka tidak siap kerja di tempat saya, tapi at least mereka punya kualitas yang lebih baik yang akan membantu mereka di tempat yang lain. Ya, betul. Sekarang kan kita lihat ya, bahwa sekarang kan bukan lagi lihat berapa sih dia punya IP-nya, itu gak penting lagi. Jadi sekarang kenapa yang dipicur dengan service community, kayak gitu ya, dia bagaimana sih peduli terhadap lingkungan sekitar, bagaimana hatinya, bagaimana empati, itu semua akan menjadi pilihan sekarang. Berarti peranan kita ini sebagai semoga negara Indonesia, komponen terkecil tiap individu itu terhadap impact memanfaatkan bonus demografinya sudah berjalan 4 tahun berarti ya. Benar ya, 2020 sampai sekarang sudah 4 tahun. Ya, kita sudah kehilangan 4 tahun karena gak tahu itu kan. 6 tahun berikutnya, ini mau diapain nih? Ya, harus kejar makanya. Makanya saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan acara ini betul-betul ditonton dan semua orang mau bergerak. Dan terinspirasi untuk melakukan buat yang orang tua mulai memikirkan bagaimana mendidik anaknya di rumah sehingga punya kualitas yang baik buat orang-orang yang profesional bagaimana mereka mau saling support satu sama lain sehingga kualitas dirinya juga jadi lebih baik. Seperti itu. Jadi mungkin di RT, di RW juga memperhatikan hal itu semua. kita perlu lakukan itu bersama-sama. Jadi makanya sekarang saya punya banyak program program bebenah. Jadi banyak lah yang kita mulai lakukan. Jadi activity-activity itu. Nah boleh sekali lagi mungkin buat teman-teman Bu Meli bagaimana mereka dapat mencari tahu berkenaan dengan program-program yang Bu Meli punya untuk mendukung mengoptimalkan bonus demografi ini. sehingga kita mampu menghasilkan generasi emas sehingga menjadi Indonesia emas. Bagaimana? Ya sebentara karena kita ini sekarang kan sangat banyak informasi yang berselewala itu kita penyampaian yang paling cepat itu melihat medsos ya. Jadi follow kita punya medsos benata keluarga karena disitu akan bisa melihat activity-nya kita program-program kita apa saja dan bagaimana bisa terlibat dengan kami silakan. Jadi nanti lewat situ kita bisa berkomunikasi dengan lebih lebih intent ya. Oke. Oke. Wow. Thank you banget Bu Meli untuk sharing-nya untuk insight dan inspirasinya terkait dengan bagaimana kita benar-benar mengoptimalkan bonus demografi. Artinya bonus demografi itu sudah terjadi teman-teman. Sedang terjadi saat ini. Menuju. Atau menuju? Jadi ini maksudnya masa ke sana itu ada. Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah berjalan saat ini. Sedang berjalan. Nah sekarang kembali lagi kita akan dapat bonus atau bencana. Jadi dari demografi ini produktivitas orang-orang yang produktif itu sudah lebih banyak. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan ini sehingga sedihan 2030 itu kita dapat bonus atau bencana. seperti itu ya. Oke. Jadi tergantung kita mau manfaatinya seperti apa ini. Nah untuk itu untuk menutup karena waktu kita sudah selesai. Nah untuk menutup apa dari Bu Meli dapat share ke teman-teman yang menonton bagaimana mereka mampu memanfaatkan 6 tahun ke depan ini sehingga kita mampu menghasilkan bonus di sana. Harapan saya teman-teman back to family kembali ke keluarga. seberapa sibuknya kita ya di luar kita tetap harus pikir utama itu adalah keluarga. Dan saya titipkan satu pesan ya dari anak saya. Anak saya bilang orang tua itu tidak perlu memikirkan masa depan anaknya. Tapi orang tua cukup menciptakan masa kecil yang bahagia buat mereka. Karena itu yang akan selalu diingat. Karena itu yang akan menuntun mereka untuk mencari jalan. menuju masa depan. Jadi sekali lagi terima kasih jangan lupa follow menata keluarga. Jadi bisa IG bisa TikTok terus bersama dan kita kuatkan kita saling berganda dengan tangan dan kita lakukan sesuatu yang baik buat Indonesia ke depan. Terima kasih. Luar biasa teman-teman itulah Ibu Melikyong. Terima kasih teman-teman sudah menonton acara kita di malam hari ini. Jadi mudah-mudahan mendapatkan inspirasi. Dan juga ada yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwa acara dari Life & Mature ini adalah untuk mendukung CD Counseling. Nah bagi teman-teman yang membutuhkan counseling dan bahkan nanti misalnya teman-teman mau kontak juga dengan Ibu Melikyong boleh menghubungi nomor telepon ini 0811 9873 300 Counseling ini atau konsultasi itu adalah gratis untuk membantu dan mendukung teman-teman keluar dari persoalan yang sedang teman-teman hadapi. Karena kami hadir untuk mendengarkan Anda. Di situ berisi para ahli-ahli yang profesional di bidangnya masing-masing. Jadi pastikan teman-teman dapat menonton terus acara Life & Mature ini dan terus kita saya pinjam kata Ibu Meli adalah bagaimana kita dapat bertumbuh bersama-sama untuk Indonesia maju. Sampai ketemu Namo Sayangdi Budaya Namo Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.